Selamat siang saudara-saudara. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama secara online untuk kebaktian siang hari ini pada tanggal 12 September 2021. Diingatkan pada kebaktian online siang hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi tolong disiapkan roti dan juga anggur atau jus untuk nanti kita bisa bersama-sama mengadakan perjamuan kudus bagi yang ingin ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Allah Hadir. Terima kasih telah menonton! 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 Kedalam hadiratmu yang kudus Kami ingin memberi syukur Bapak Karena engkau adalah Tuhan yang begitu baik Engkau adalah Tuhan yang Terus menjaga kami Terima kasih Bapak Untuk kesempatan dimana kami Boleh berkumpul bersama-sama Boleh mengadakan Kebaktian online pada siang hari ini Dan juga bisa bersama-sama Nanti Mengadakan perjamuan kudus Secara online Kiranya engkau boleh memberkati kami Satu persatu Bapak Engkau ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada dekat pada kami Walaupun banyak hal yang Diluar kontrol Kami tapi engkau Adalah Tuhan yang Berdaulat Engkau mengontrol segala-galanya Dan engkau selalu memberikan Yang terbaik Untuk kami semuanya Walaupun sering kami tidak bisa melihat Apa yang terbaik untuk kami Tapi engkau selalu memberikan kami Yang terbaik Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Kami juga ingin memberi syukur Karena kami di Selandia Baru Diberikan kesempatan Untuk menerima vaksin Pfizer Dengan cuma-cuma Dan data saintifik menunjukkan Bahwa vaksin Pfizer ini Adalah vaksin yang terbaik Pada saat ini Jadi kami ingin memberi syukur Untuk berkatmu Yang kau telah berikan kepada kami Melalui pemerintah Selandia Baru Kami juga ingin memberi syukur Bapak Karena Sejauh ini Sudah lebih dari 30% Populasi Selandia Baru Yang boleh di vaksin Sudah menerima Dua kali vaksin Lebih dari 30% Dan juga lebih dari 60% Sudah menerima Satu kali vaksin Kiran yang kau boleh terus memberkati Supaya pelaksanaan vaksin ini Bisa terus berjalan dengan baik Dan lebih banyak lagi Orang di Selandia Baru Mau menerima vaksin Dengan cepat Supaya Keseluruhan dari masyarakat Selandia Baru Bisa terlindung Oleh Dampak Yang parah Dari COVID-19 ini Bapak Bapak Kami juga ingin memberi syukur Bapak Karena engkau terus memberikan kami Kesempatan untuk bisa Berkumpul bersama-sama Meninggikan namamu Memuji namamu Memuliakan namamu Walaupun hanya secara online Tapi Ini adalah Sesuatu yang Kami harus Memberi syukur Karena Banyak di tempat-tempat Di negara-negara lain Dimana Kebebasan Untuk Berbakti Untuk Berkumpul bersama-sama Bagi orang-orang Kristen itu Tidak diberikan Jadi Ajarkan kami Untuk memberi syukur Bapak Bapak Kami juga ingin memberi syukur Karena engkau telah menunjukkan Begitu besarnya Kasihmu terhadap kami Melalui Anakmu Tuhan Yesus Kristus Yang rela Datang ke dunia ini Hidup sebagai manusia Dan mati di kayu salib Bukan karena dia adalah orang yang jahat Tapi karena dia Relah untuk menanggung dosa-dosa kami Yang sungguh sangat berdosa Dan Engkau telah membangkitkan dia kembali Pada hari ketiga Dan Kami yang percaya Kepada Tuhan Yesus Telah dijanjikan Akan diberikan kehidupan yang kekal Terima kasih Bapak Untuk kasih karunia Dan anugerah Yang kau telah berikan Kepada kami Melalui Anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Bapak Walaupun kau begitu baik Walaupun kau terus Memberikan kami Apa yang kami perlukan Tapi seringkali Dalam kesombongan kami Dalam Keangkuhan kami Kami Ingin mencari jalan sendiri Kami tidak ingin Mendengarkan Perintah-perintahmu Jalan-jalan yang kau telah berikan kepada kami Tapi kami mencari jalan sendiri Bapak Ajarkan kami Untuk benar-benar Mengetahui bahwa Dalam saat-saat seperti itu Kami Bukan hanya menyakiti hati engkau Tapi kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami Bahkan Juga orang-orang Bahkan kami Dari kami sendiri Bapak Kami ingin memberi syukur juga Bapak Karena engkau telah Berjanji Melalui firmanmu Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Kalau kami Mau mengaku Akan dosa-dosa kami Maka engkau akan Mengampuni kami Terima kasih Bapak Terima kasih Kami panjatkan doa ini Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Amin Terima kasih Kami will Kepala 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 the word try and spell it out to your mom or dad or your brother or your sister okay so you're listening the word is contentment contentment all right see if you can spell it so how many of you can spell it that's a big word isn't it contentment now what does it mean contentment means that we are satisfied with what we have okay so if we have something we say yeah that's enough that's really good all right so that is being content so for example another example would be if you are given one ice cream and you say hey thank you i've got one ice cream rather than saying oh how come i've only got one ice cream i want 10 ice creams or i want five ice creams now that is not being content okay so let's watch this video now the lord will provide hey guys it's me again douglas and i wanted to talk to you guys today about contentment yeah contentment is basically just being happy with what you have and i always hear people saying this expression i always hear them say the lord will provide and i really love that expression because well god does take care of his people he will provide there's all kinds of times in the bible where it says that god will provide and you know what i need the lord to provide because i need a new backpack yeah so school is starting and i've got this old old backpack from like three years ago and i it's old and it's kind of the edges are kind of frayed a little bit it looks really ugly and and i wrote douglas on it in in sharpie but i didn't know how to spell very well back then so the s is backwards and it's just this ugly ugly thing so i need a new backpack because everybody's getting new backpacks for back to school but i've got this old old backpack and so it's really comforting to know god will provide so i think god will give me a new backpack and i was thinking about this and i was thinking about this and i got kind of this have you ever felt like that like like you were thinking something and you thought yourself well that's not right yeah well that's how i felt i i did not feel like that was the right way to feel and so i was thinking about that expression the lord will provide and it's a good expression because he does and he will but with my backpack the thing that i needed to remember is not that the lord will provide but that the lord does provide you see i was sitting here complaining about this backpack that it's ugly and and it's got my name spelled wrong on it but you know what i have a backpack i do it might be kind of ugly but it carries my books and yes someday i may get a new backpack god may provide me a new backpack maybe even this year but instead of being upset about what i have i should be grateful for what i have i should be content with what i have god will provide for my needs if god takes care of little birds he's going to take care of me because god loves you and me way more than he loves little birds and he loves them a lot and so my challenge to you guys today is that you would be content with what god has given you it's okay to ask for more things but it's not okay to be ungrateful for what god has given us god has an awesome plan for you and it's not a plan that starts sometime way in the future god's plan for you started even before you were born and it's a good plan god loves you very much and he wants to take care of you so let's all try to be content with what god has given us and remember that the lord provides okay so we've all learned about contentment now you can also say to your parents or to your older brother or sisters to say now that message is not only for us kids but for everyone we all need to live to be content okay sekarang adalah waktu untuk wartah lisan dan ada berita duka yaitu ibu yeni mamangke yaitu oma tiri dari hedi lumintang sudah dipanggil Tuhan atas nama IC dan juga jemaat dan juga kami mau mengucapkan turut berduka cita kepada hedi dan juga pada keluarga yang lain yang ditinggalkan di menado kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga damai sejahtera yang hanya datang dari Tuhan dalam masa-masa berkampung ini Bible study yang akan diadakan nanti hari Jumat ini yang akan datang yaitu kita akan mempelajari Simpson bagian ketiga jadi bagi yang masih belum pernah mengikuti Bible study ini kita adakan secara online dan kita sedang mempelajari kitab hakim-hakim kita sudah sampai kepada Simpson sekarang bagian yang ketiga kalau ada yang ingin mengikuti tapi masih belum pernah mengikuti ingat bahwa ini akan adalah Bible study secara online dan link Bible study itu akan dikirimkan melalui WA Group St. Andrews Church Family jadi kalau masih ada yang masih belum berada di dalam grup itu silahkan kontak saya atau email kepada email gereja untuk meminta ditambahkan nomor telepon saudara di dalam WA Group St. Andrews Church Family seperti saudara-saudara tahu kita sekarang masih berada di dalam alert level 4 tapi sementara ini pemerintah sudah mengeluarkan peraturan baru kalau kita pun sudah berada di dalam alert level 2 sekarang dalam kebaktian itu hanya boleh 50 orang jadi ini berarti tidak bisa keseluruhan dari jemaat gereja St. Andrews hadir di dalam gedung gereja selama kita masih ada di dalam alert level 2 jadi kita masih belum mengambil keputusan apakah kita akan mengadakan online service atau mengundang jemaat untuk datang ke gereja tapi kalau kita pun mengundang jemaat untuk masuk ke dalam ke gereja untuk berbakti bersama-sama pasti online service akan dijalankan dan itu akan di live stream tapi nanti akan diberikan keterangan yang lebih lanjut lagi pada waktu nanti kalau sudah diumumkan kita akan turun ke level alert 2 karena sekarang dari 4 harus turun ke 3 dulu setelah itu baru ke level 2 diingatkan bantuan pastoral masih tetap bisa dilaksanakan jadi kalau ada orang-orang yang memerlukan bantuan pastoral silakan mengontak saya melalui telepon atau email atau WA jadi bantuan pastoral masih tetap ada bisa juga mengontakkan para elder penatua-penatua di gereja St. Andrews juga Saudara-saudara, saya mau menghimbau saudara-saudara yang masih belum menerima vaksin COVID-19 untuk menerima vaksin ini dan sekarang sudah mulai ada tempat-tempat di mana kita tidak perlu ada booking jadi bisa walk in silakan cari informasi di website dan juga di dalam WA Group St. Andrews Church Family saya juga sudah memberikan beberapa informasi tentang tempat-tempat di mana kita bisa menerima vaksin COVID-19 tanpa ada booking jadi silakan saudara-saudara mari kita bersama-sama membantu negara Selandia Baru supaya ada persentasi orang yang divaksin dua kali itu lebih tinggi supaya ada imunitas komunitas jadi supaya kita bisa dilindungi dari dampak negatif yang parah dari COVID-19 kalau ada jemaat yang mungkin merasa risau atau masih not sure apakah vaksin ini oke atau enggak oke atau enggak, etis atau enggak, secara orang Kristen kita boleh atau enggak terima vaksin silakan kontak saya atau salah satu pendatwa untuk mendapatkan penjelasan selanjutnya ingat di dalam situs Gereja Presbyterian juga ada question and answer a Christian response to COVID-19 vaksin itu yang dikeluarkan oleh Interchurch Bioethics Council Gereja Presbyterian juga salah satu anggota di dalam council itu sekian warta untuk minggu ini sekarang mari kita bersama-sama membawakan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Ibu Magda jemaat mari kita bersatu dalam doa untuk memajatkan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapak kami Bapak yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus terima kasih untuk kesempatan berbakti dan berdoa syafaat bersama sucikan dan kuduskan hati kami untuk dapat menghadap hadiratmu arahkan pikiran kami dan tenangkan jiwa kami untuk dapat saling memaafkan dan mengasih sesama supaya doa kami layak dihadapannya kami mendoakan keadaan dunia dan pemerintah yang masih berjuang mengendalikan wabah COVID-19 yang belum tahu sampai kapan akan berakhir apalagi dengan adanya varian baru yaitu EMU yang mulai menyebar ke beberapa negara Bapak tolong berikan hikmat bijaksana pada semua pemimpin negara di dunia supaya memfokuskan usaha mereka menolong rakyat yang menderita akibat dampak dari wabah ini wabah yang melanda dunia kiranya menyadarkan mereka untuk tidak saling berperang tapi mereka mau bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi wabah ini ulurkan tangan kasihmu melalui badan-badan sosial yang bekerja keras untuk saling langsung memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan Pakailah kami sebagai saluran berkat yang telah engkau berkati dengan pekerjaan dan kehidupan yang layak bukakan hati kami supaya lebih peka dan tergerak untuk saling membantu kami berdoa untuk New Zealand yang berusaha keras untuk mengendalikan kasus-kasus baru yang masih muncul setiap hari dan bersyukur kasus menurun terus juga kami berdoa untuk program vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar dan semua penduduk dapat divaksin kami berdoa untuk pemerintah New Zealand mengatasi dampak wabah COVID-19 yang makin banyak ya PHK juga tindak kriminal yang meningkat juga program dari financial negara yang terkulas selama pandemi ini kami berdoa untuk korban insiden penusukan yang terjadi minggu lalu di Auckland sembuhkan mereka yang terluka dan berikan kenyamanan dan dijauhkan dari trauma kejiwaan akibat insiden ini berdoa supaya pemerintah mengkaji ulang peraturan dan kebiaksanaan tentang terorisme kami berdoa untuk rakyat New Zealand supaya roh kudus yang membakar hati mereka untuk kembali berdoa mencari hadiratmu dan percaya bahwa Tuhan yang akan campur tangan untuk menolong bangsa ini kami berdoa untuk Indonesia bersyukur wabah COVID-19 sudah cukup terkendali berdoa untuk pemerintah dalam memberantas korupsi dan menggunakan uang negara yang sebetulnya berasal dari rakyat itu untuk kesejahteraan bangsa Indonesia adalah negara yang subur dan kaya sehingga tidak semestinya rakyat menderita dan kelaparan kami berdoa untuk gembara sidang di gereja kami Reverence David Williams dan Reverence Johanna Swantika beserta keluarga mereka dengan kesehatan dan sukacita saling mendukung dalam pelayanan di gereja mu pakailah mereka sebagai pemimpin umat yang dapat bertumbuh supaya jemaat St. Andrews menjadi saksimu menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami sehingga orang-orang yang melihat engkau dapat melihat melalui kami kami berdoa untuk pendeta Yusak Susabda dan pendeta Kiki Anugraha beserta keluarga Tuhan yang terus memberi semangat dan kesembuhan pengobatan yang dilakukan untuk pendeta Yusak Susabda pengharapan kepada engkau sebagai tabib agung akan kesembuhan bagi kami yang sedang sakit dan yang sedang dalam pengobatan kami menghargai hari-hari yang masih Tuhan berikan untuk selalu bersyukur dalam segala suka dan duka hidup kami karena engkau telah peduli dengan apa yang terjadi sepanjang hidup kami kami berdoa untuk jemaat yang mengurus izin tinggal untuk menetap di New Zealand dan izin kerja yang agak terhambat selama pandemi COVID-19 ini kami diberi kesabaran dan percaya engkau peduli akan semua ini berdoa untuk jemaat yang kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan kami percaya akan campur tanganmu seperti firmanmu yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan terima kasih untuk anak dan cucu yang sudah engkau percayakan menjadi penerus kerajaanmu tolong kami dengan bantuan roh kudus mengatasi segala pergumulan di dalam rumah tangga mendidik anak-anak sesuai ajaranmu menjadikan kami contoh yang baik sebagai pengikut Kristus menuakan keluarga muda yang harus work from home dan anak-anak yang harus belajar dari rumah selama lockdown ini roh kudus yang selalu membawa kedamaian di rumah tangga kami berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan dengan segala usaha medis yang dilakukan terima kasih untuk orang tua yang mengasihi kami kami berdoa untuk orang tua saudara-saudara dan teman-teman kami yang tinggal di luar dari New Zealand entah kapan kami dapat bertemu Muka tapi kami percaya Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka dari malapetaka dan bahaya kami mendoakan salah satu jemaat kami Renata yang sudah tiba dengan selamat di Indonesia terima kasih untuk pimpinanmu dan engkau yang memimpin perjalanannya menuju tempat orang tuanya Tuhan yang memimpin kehidupannya di sana dan terus melanjutkan pelayanannya dimanapun dia berada kami mendoakan jemaat orang tua dan sanak saudara yang sudah lanjut usia terutama mereka yang harus tinggal sendiri selama lockdown level 4 ini berkati dengan kesehatan dan sukacita karena engkau lah sahabat sejati dalam kesendirian mereka kami berdoa untuk pengabaran injil di seluruh dunia lindungi dan berkati pelayanan hamba-hambamu dan keberadaan mereka memberi cahaya Kristus bagi orang-orang sekeliling mereka yang mau mengenal engkau kami berdoa untuk perdamaian dunia Tuhan lah yang berdaulat dan memohon campur tanganmu di Afganistan lindungi anak-anakmu dari penganiayaan ataupun hal-hal buruk yang terjadi di sana Bapak inilah doa dan permohonan kami kami mau terus saling mendoakan diriklah kami semua yang mengikuti kebahagiaan online ini dengan segala suka dan duka yang sedang kami alami juga dengarkan dan kabulkan doa permohonan kami sesuai dengan waktumu kami mengamini firmanmu yang terdapat di Matthew 7 ayat yang ketujuh mintalah maka akan diberikan kepadamu carilah maka kamu akan mendapat ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu kami akan menutup doa syafat ini dengan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerjaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan selang kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang daripada yang jahat karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin mari kita sekarang mendengarkan pembacaan firman Alkitab yang akan dibawakan oleh Bastian selamat siang selamat hari minggu bacaan Alkitab hari ini diambil dari Masmur 1 ayat 1 sampai 3 Masmur 1 ayat 1 sampai 3 jalan orang benar dan jalan orang fasik berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi yang kesukannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil dilanjutkan dengan Filipi 4 ayat 10 sampai 20 terima kasih atas pemberian jemaat aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu ku katakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyal maupun dalam hal kelaparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku kamu sendiri juga hai orang-orang Filipi pada waktu aku baru mulai mengabarkan injil ketika aku berangkat dari makedonia tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu karena di tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan karena aku telah menerima kekirimanmu dari epafroditus suatu persembahan yang harum suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus dimuliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya amin sebelum mendengarkan firman mari kita menyanyikan lagu untuk menyiapkan hati kita dan menyanyikan lagu kusiapkan hatiku ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firmanmu saat ini ku sujud menembahmu Tuhan ku siapkan hatiku Tuhan ku dengar firmanmu Tuhan firmanmu Tuhan tiada berubah tiada berubah tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah firmanmu Tuhan firmanmu Tuhan penolong hidupku ku siapkan hatiku Tuhan terima kasih telah terima kasih telah menyiapkan hati kita Sekarang selama-lamanya tiada berubah Firmanmu Tuhan penolong hidupku Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firmanmu Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firmanmu Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Bapak kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena engkau adalah Tuhan yang baik Pada saat ini kami ingin mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudusmu mau mengurapi kami satu persatu Supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka Hati, mata, pikiran, telinga kami terbuka Bapak Berbicara lah kepada kami Bapak Dan ajarkan kami untuk mau mendengar Lebih dari itu kami bisa mengerti dan yang paling penting lagi kami mau melakukan Urapi juga hambamu supaya semua yang keluar dari mulutnya Hanya membesarkan dan memuliakan namamu saja Kami panjatkan doa ini dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Amin Saudara-saudara Ada seorang industrialis yang sangat sukses Dan dia itu kaya raya Satu hari waktu dia sedang berjalan Di dekat pantai dia melihat ada seorang nelayan Sedang bersantai-santai di atas kapal penangkap ikannya Dan pada waktu itu kira-kira masih baru hanya jam 11 pagi Jadi masih panjang waktunya Tapi si nelayan ini sudah santai-santai di atas kapalnya Terus si industrialis ini merasa sebel dan dia mengatakan kepada nelayan itu Hei pak kok jam segini sudah santai-santai kenapa gak menangkap masih menangkap ikan Terus si nelayan itu menjawab Dia berkata Oh pak saya tadi pagi sudah pergi tangkap ikan Saya sudah tangkap secukupnya untuk saya Jadi ya sudah saya sudah tangkap apa yang cukup untuk saya Terus si industrialis itu mengatakan Lah kok tangkap cuma secukupnya aja Kenapa gak satu harian tangkap supaya bisa lebih banyak tangkapnya Terus si nelayan itu mengatakan Untuk apa saya tangkap banyak-banyak Secukupnya aja udah cukup Bisa apa kalau saya lebih banyak tangkap ikan Si industrialis itu mengatakan Ya Allah Kalau kamu tangkap lebih banyak ikan Kan bisa dijual lebih banyak Kalau lebih banyak dijual kan uangmu lebih banyak Terus si nelayan itu Lah terus kalau uangku lebih banyak bisa apa Si industrialis itu bilang Ini bagaimana sih kalau uang lebih banyak bagaimana Ya kalau uang lebih banyak Berarti you bisa beli kapal yang lebih besar lagi Terus bisa tangkap ikan lebih banyak lagi Nah abis itu you bisa lebih banyak lagi uangnya Terus si nelayan itu bilang Lah kalau saya sudah dapat kapal yang besar Saya sudah dapat uang yang banyak Terus untuk apa Si industrialis itu mengatakan Ya kalau you sekarang sudah banyak uangnya You kapalnya sudah besar Kan you bisa santai-santai Udah gak usah kerja keras lagi Jadi bisa tenang Terus si nelayannya bilang Pak maaf ya pak Bapak kira sekarang saya lagi ngapain Jadi saudara-saudara Si nelayan itu mengatakan Ngapain Ya secukupnya aja udah cukup Sekarang juga bisa santai Saudara-saudara Sebagai manusia Kita ini adalah makhluk yang cukup aneh Kita ini seringkali tidak puas Kita tidak puas apa yang kita ada Kita mau lebih Kita mau lebih Kita mau lebih banyak Nah saudara-saudara Dalam teks kita pada hari ini Paulus mengatakan Supaya kita bisa hidup puas Minggu lalu kita diberikan Himbawan oleh Paulus Supaya bersuka cita senantiasa Hari ini kita diberikan Himbawan oleh Paulus Untuk hidup puas Hidup puas di dalam Tuhan Nah bagaimana caranya kita bisa Hidup puas Dalam bahasa Inggrisnya Contentment Mari kita lihat teks kita Apa yang kita bisa dapatkan Dari teks kita hari ini Nah saudara-saudara Kalau kita tanya Dari mana kita bisa mendapatkan Kepuasan kehidupan kita Apakah dari harta kita Apakah dari Berapa besarnya rumah kita Apakah berapa banyaknya anak kita Atau berapa sedikitnya anak kita Dari mana Kuncinya apa Bagaimana kita bisa Mendapatkan kepuasan Dalam kehidupan kita Dalam teks kita Kita diberikan beberapa Cara Petunjuk Bagaimana kita bisa Mendapatkan kepuasan Dalam kehidupan kita Nah kalau kita lihat Dalam teks Filipi kita Teks kita Dari Filipi Ayat 11b Paulus Mengatakan Seperti ini Dan saya bacakan Dari teks Bahasa Indonesia Masa kini Sebab aku telah Belajar Mencukupkan diri Dalam segala Keadaan Sorry Yang itu adalah Dari Terjemahan baru Nah ini yang saya bacakan Dalam Bahasa Indonesia Masa kini Sebab saya Sudah belajar Merasa Puas Dengan Apa yang Ada Paulus Mengatakan bahwa Dalam Keadaan Apapun Dia bisa Merasa Puas Bukankah ini Satu pernyataan Yang sangat Menarik Saudara-saudara Minggu lalu Kita sudah Mendengarkan Dari Kitab Filipi juga Bahwa Petrus Pada saat Dia menulis Surat kepada Jemaat Filipi Kita tahu kan Paulus itu Sedang berada Dimana Dia sedang Di penjara Saudara-saudara Silahkan Lihat kembali Di dalam Filipi 1 Ayat 13 Dan 14 Disana Dikatakan bahwa Petrus Berada Di penjara Bagaimana Bagaimana Kita bisa Puas Seperti Paulus Dia di penjara Eh Masih bisa puas Bagaimana Dengan kita Apakah kita puas Dalam kehidupan kita Kalau kita Mau tahu Bagaimana Mari kita Pelajari Kedua Teks kita ini Yang dari Filipi Dan juga Dari Masmur Jadi yang pertama Yang kita bisa tahu Adalah Di dalam Ayat 11B Dari Teks Filipi kita Paulus Mengatakan Sebab Saya Sudah Belajar Merasa Puas Dengan Apa yang Ada Ini berarti Saudara-saudara Kalau kita Mau Mempunyai Sikap Yang Puas Ini Adalah Satu Hal Yang kita Harus Belajar Saudara-saudara Berbeda Dengan Apa yang Otomatis Saya kasih Contoh Saudara-saudara Saudara-saudara Kita Semuanya Kalau Berada Di Dunia Sekarang Ini Berarti Kan Kita Lahir Waktu Kita Lahir Saudara-saudara Ada Nggak Yang Saudara-saudara Harus Belajar Bernapas Nggak Ada Kan Semuanya Itu Otomatis Bernapas Otomatis Nggak Usah Dipikirin Napas Sendiri Dari Bayi Dari Kecil Dari Lahir Secara Otomatis Sudah Napas Bisa Napas Beda Dengan Hal-hal Yang kita Harus Belajar Contohnya Ada Nggak Bayi Yang Dari Lahir Bisa Jalan Wah Kalau ada Itu kan Miracle Nggak Ada Tapi Saudara-saudara Setiap Anak Yang lahir Dia Waktu lahir Sudah secara Otomatis Bisa Bernapas Tapi Kalau untuk Jalan Itu harus Belajar Ya kan Anak-anak Pertama Mesti belajar Berdiri dulu Setelah berdiri Baru bisa Jalan Dan Waktu Jalan Belajar Jalan itu Cukup Makan Waktu yang Banyak Bukan Langsung Langsung Bisa Enggak Saudara-saudara Kita harus Belajar Nah Sama juga Dengan anak-anak Ada Anak-anak Yang Baru Sebentar Sudah bisa Berdiri Sudah bisa Jalan Anak-anak Ada yang Lama Jalannya Belajar Berdirinya Lama Jalannya Lama Tapi Sama-sama Belajarkan Nah Ini menunjukkan Apa Saudara-saudara Jadi Saudara-saudara Bagi kita Supaya kita Bisa Puas Dalam Kehidupan Kita Kita harus Ingat Bahwa Ini Bukanlah Satu hal Yang otomatis Semua Dari kita Harus Belajar Supaya Bisa Puas Dalam Kehidupan Kita Bukan Otomatis Belajar Belajar Dan juga Sama Seperti Anak Belajar Jalan Itu Beda 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 Jangka Waktunya Ada yang Cepat Ada yang Lambat Sama Juga Dengan Kita Kita Pun Juga Kalau Kita Tahu Bahwa Oh Kepuasan Hati Itu Dalam Kehidupan Kita Sikap Kepuasan Hati Itu Adalah Sesuatu Yang Kita Harus Belajar Jangan Terlalu Bingung Kok Orang Itu Cepat Sekali Udah Bisa Puas Hati Kok Saya Masih Jangan Bingung Seperti Itu Ditekunin Ditekunkan Terus Belajar Terus Belajar Supaya Supaya Bisa Jadi Hal Yang Pertama Adalah Kalau Kita Mau Dalam Kehidupan Kita Mempunyai Sikap Yang Puas Hati Kita Harus Ingat Itu Adalah Satu Disiplin Itu Harus Sesuatu Yang Kita Harus Pelajari Kita Harus Belajar Kita Harus Disiplin Segala Hal Yang Kita Harus Belajar Itu Ada Disiplin Nanti Sama Seperti Anak Yang Belajar Berdiri Eh Jatuh Gak Apa Jangan Patah Hati Jangan Putus Asa Jangan Seperti Anak Kita Belajar Kita Belajar Dari Anak Dia Coba Berdiri Dia Jatuh Dia Coba Lagi Dia Jatuh Dia Coba Lagi Jatuh Dia Nangis Dia Berdiri Lagi Itu Yang Kita Harus Lakukan Jadi Hal Yang pertama Adalah Kalau Kita Mau Mempunyai Sikap Yang Berpuas Hati Dalam Kehidupan Kita Ingat Itu Adalah Satu Disiplin Yang Kita Harus Belajar Dan Jangan Terlalu Cepat Kita Menyerah Oh Saya Gak Bisa Jangan Oke Hal Yang Pertama Nah Saudara-saudara Kalau Kita Teruskan Dalam Teks Filipi Kita Kita Bisa Tau Kalau Kita Mempunyai Sikap Yang Puas Hati Ya Koncinya Adalah Apa Yang Paulus Katakan Di Dalam Ayat 13 Paulus Di Dalam Ayat 13 Mengatakan Dengan Kuasa Yang Diberikan Kristus Kepada Saya Saya Mempunyai Kekuatan Untuk Menghadapi Segala Rupa Keadaan Saya Bacakan Dari Bahasa Indonesia Masa Kini Jadi Saudara-saudara Kalau Kita Mau Mempunyai Sikap Yang Puas Hati Yang Bisa Mempunyai Kekuatan Untuk Menghadapi Segala Rupa Keadaan Ya Bisa Puas Hati Pakai Kekuatan Siapa Saudara-saudara Seringkali Dalam Kehidupan Kita Kita Dalam Segala Hal Dalam Apapun Yang Kita Hadapi Kita Mau Pakai Kekuatan Saya 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 Bisa Jangan Saudara-saudara Kalau Saudara-saudara Mau Mempunyai Sikap Yang Puas Hati Pakailah Kekuatan Kristus Paulus Yang Mendapatkan Konci Bagaimana Dia Bisa Puas Ingat Dia Menuliskan Surat Filipi Ini Waktu Dia Di penjara Dia Bisa Mengatakan Bahwa Saya Puas Dari Dari Mana Dia Bisa Mendapatkan Kekuatan Itu Dia Memakai Bukan Kekuatan Dia Sendiri Tapi Dia Memakai Kekuatan Tuhan Memakai Kekuatan Kristus Jadi Saudara-saudara Kita Kalau Mau Mempunyai Sikap Yang Puas Hati Pakailah Kekuatan Kristus Dekatlah Kepada Kristus Punyailah Hubungan Yang Baik Dengan Kristus Bersandarlah Kepada Kristus Supaya Kita Bisa Memakai Kekuatan Tuhan Untuk Mempunyai Sikap Yang Puas Hati Jadi Itu Adalah Kunci Yang Kedua Kunci Yang Kedua Pakai Kekuatan Kristus Walaupun Susah Walaupun Tidak Otomatis Walaupun Kita Harus Belajar Pakai Kekuatan Kristus Itu hal Yang kedua Tapi Mungkin Ada yang Mengatakan Ah Itu kan Cuma Teoritis Bagaimana Caranya Apakah Ada Petunjuk Bagaimana Kita Bisa Mempunyai Sikap Yang Puas Sikap Yang Puas Hati Dalam Kehidupan Kita Nah Saudara-saudara Disinilah Teks kita Yang dari Masmur Bisa Memberikan Petunjuk Saudara-saudara Di dalam Teks Masmur Satu Disana Diberikan Gambaran Tentang Satu pohon Satu pohon Yang Ditanam Di tepi Aliran air Nah Di tepi Aliran air Itu Pohon itu Bertumbung Dan pohon itu Dalam Segala Masa pun Masih tetap Bisa Mengeluarkan Daun-daun Dan juga Bisa Berbuat Berbuat Tetap Daunnya Hijau Dalam Masa Kering Pun Jadi Saudara-saudara Bukankah Ini Seperti Manusia Yang Puas Hati Dalam Segala Hal Apapun Dia Masih Tetap Bisa Mengeluarkan Daun Yang Hijau Di dalam Ayat 2 Disana Dikatakan Bahwa Orang Yang Berbahagia Adalah Orang Yang Kesukaannya Adalah Taurat Tuhan Kesukaannya Adalah Taurat Tuhan Saudara-saudara Taurat Tuhan Jadi Waktu Masmur Ditulis Taurat Tuhan Itu Adalah 5 Buku Pertama Di Dalam Perjanjian Lama Jadi Apakah Berarti Kita Harus Menghafal Perjanjian Lama 5 Buku Pertama Bukan Saudara-saudara Kita Harus Kesenangan Bagi kita Itu Adalah Keseluruhan Dari Alkitab Karena Pada Waktu Dulu Hanya Ada Taurat Tapi Sekarang Kita Sudah Ada Perjanjian Lama Perjanjian Baru Jadi Disana Dikatakan Bahwa Kesenangannya Adalah Kesukaan Taurat Jadi Orang Yang Kesukaannya Adalah Taurat Tuhan Dan Kita Artikan Bagi Kita Sekarang Ini Keseluruhan Dari Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Tapi Juga Di dalam Ayat 2 Disana Dikatakan Bukan Hanya Kesenangannya Adalah Taurat Allah Tapi Dia Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Siang Dan Malam Saudara-saudara Jadi Bagaimana Saudara-saudara Kita Apakah Kita Merenungkan Alkitab Bagaimana Caranya Kita Bisa Merenungkan Alkitab Yang Pertama Kita Harus Baca Dulu Saudara-saudara Apakah Saudara-saudara Membaca Alkitab Setiap Hari Membaca Setiap Hari Baru Bisa Merenungkan Siang Dan Malam Maka Dari Itu Saya Berkali-kali Mengatakan Berkali-kali Mengatakan Bacalah Alkitab Setiap Hari Gak Usah Panjang-panjang Mau Baca 10 Ayat Setiap Hari Gak 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 Mau 15 Ayat Satu Hari Gak 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 Sada-sada Apa yang Menjadi Kesenangan Dalam Kehidupan Kita Itulah Yang Kita Lakukan Setiap Hari Bukan Saudara-sada Kalau Saudara-sada Suka Nonton TV Kan Pastikan Mau Setiap Hari Nonton TV Kesukaannya Kok Kalau Kesukaannya Adalah Taurat Allah Yaitu Alkitab Dalam Pengertian Kita Sekarang Alkitab Berarti Kita Harus Mau Baca Setiap Tapi Lebih Dari Itu Kita Harus Merenungkan Saudara-saudara Bukan Hanya Baca Cepat-cepat Asal Udah Aja Saya Kasih Contoh Saudara-saudara Bagaimana Kita Bisa Merenungkan Ini Kita Harus Ambil Contoh Dari Kalau Apa Sapi Makan Sapi Makan Itu Bukan Seperti Ada Orang Kalau Makan Dia Makan Dia Masukin Mulut Ngunyah Satu Kali Dua Kali Tel Masuk Mulut Lagi Kunyah Satu Kali Dua Kali Tel Ada Orang Yang Kayak Begitu Jadi Makan Satu Piring Yang Besar Pun Juga Nggak Sampai Lima Menit Udah Abis Jangan Seperti Itu Saudara-saudara Kita Harus Belajar Seperti Sapi Makan Saudara-saudara Tau kan Kalau Sapi Makan Itu Bagaimana Dia Makan Kalau Nggak Percaya Saudara-saudara Coba Lihat Di New Zealand Kan Banyak Sapi Domba Pergi Lihat Kalau Sapi Makan Dia Makan Dia Makan Rumput Dia Kunyah 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 Apa Dikunyah Kunyah Kunyah Abis itu Ditelan Abis Ditelan Apa yang dilakukan Eh dikeluarin lagi Terus Dia Makan Lagi Dia Kunyah 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 Baru Dimasukin Lagi Ke Perutnya Nah Saudara-saudara Gambaran Dan itulah Yang kita harus ikuti Kalau kita mau Menjalankan Apa yang di Masmur Satu Renungkan Siang dan hari Jadi kita baca Setelah kita baca Bukan berarti kita harus ingetin terus Enggak Kita masukin di memori kita Nanti sekali-sekali kita ingat Tadi pagi saya baca apa ya Itu artinya apa ya Untuk kehidupan saya ini Implikasinya apa Apa yang saya bisa aplikasikan Nah itu Ya Itulah Caranya Merenungkan Ya Siang dan malam Saudara-saudara Jadi Saudara-saudara Kalau Kita Mau Bisa Mempunyai Sikap Yang Bersyukur Ya Ingat Di dalam Masmur 1 itu ada gambaran Pohon yang Di Bertumbu di Sebelah Aliran Air Aliran Aliran air itu apa Adalah kitab Ya Kalau kita dekat Kita Kita Membaca Alkitab Kita Merenungkan Siang dan malam Maka kita Adalah seperti Pohon Yang Bisa Mengeluarkan Daun yang hijau Dalam musim Apapun Itu gambaran Orang yang Puas hati Jadi Hal yang ketiga Adalah Bacalah Alkitab Renungkanlah Siang dan Malam Jadi Saudara-saudara Kalau kita Mau Mempunyai Sikap Yang Puas hati Marilah kita Ingat akan Tiga hal Yang pertama Adalah Sikap Puas hati Itu adalah Sesuatu yang Tidak otomatis Kita harus belajar Berarti kita Harus Berdisiplin Kita harus Terus Lakukan Yang kedua Kita Harus Ingat Kalau kita Mau mempunyai Sikap Yang Puas hati Jangan Pakai Kekuatan Kita sendiri Pakai Kekuatan Tuhan Paulus Mengatakan Dengan Kekuatan Yesus Kristus Aku Bisa Sama Juga Dengan Kita Jangan Pakai Kekuatan Kita Pakai Kekuatan Kristus Yang ketiga Ingatlah Kalau kita Mau mempunyai Sikap Yang Puas hati Baca Alkitab Setiap Hari Itu adalah Kesenangan Dan Kita harus Renungkan Siang Dan Malam Marilah Kita Dalam Apalagi Masa-masa Pandemi ini Kita banyak Waktu kan Gak bisa Keluar Buka Alkitab Bacalah Alkitab Spend Waktu Dengan Tuhan Belajar Supaya Kita Bisa Mempunyai Sikap Yang Puas Hati Amin Mari kita Berdoa Bapak Kami Di surga Sekali lagi Kami ingin Memberi syukur Karena Engkau Begitu Baik Engkau Mengingatkan Kami Supaya Kami Bisa Mempunyai Sikap Yang Bukan Hanya Memberi Syukur Sikap Yang Bersuka Cita Senantiasa Yang Kita Sudah Ya Kami Sudah Dapatkan Dari Minggu Yang Lalu Tapi Minggu Ini Kami Juga Diingatkan Untuk Bisa Mempunyai Sikap Yang Puas Hati Di Dalam Engkau Ajarkan Kami Bapak Untuk Mengingat Bahwa Ini Adalah Satu Disiplin Yang Kita Harus Belajar Ingatkan Kami Bapak Untuk Memakai Kekuatan Engkau Supaya Kami Bisa Mempunyai Sikap Puas Hati Dan Yang Ketiga Ingatkan Kami Bapak Itu Menjadi Kesenangan Dalam Kehidupan Kami Dan Juga Kami Mau Merenungkan Siang Dan Malam Terima Kasih Bapak Kami Panjatkan Doa Ini Dalam Nama Anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kami Amin Mari Kita Sekarang Bersama Sama Mengucapkan Pengakuan Iman Rasul Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Halik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Roh Kudus Lahir Dari Anak Dara Maria Yang Menderita Sengsara Di Bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Akan Datang Dari Sana Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Amp Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Amin Saudara Saudara Saat Ini Kita Bersama Sama Akan Merayakan Perjamuan Kudus Karena Tuhan Yesus Kristus Sendirilah Yang Mengundang Kita Untuk Melakukannya Meja Perjamuan Sudah Siap Dan Tuhan Yesus Mengundang Kita Dengan Berkata Marilah Kepadaku Semua Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Pikulah Kuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Padaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapatkan Ketenangan Mari kita Berdoa Bapak kami Di surga Sekali lagi Kami ingin memberi syukur Karena Engkau telah Mengundang kami Satu persatu Untuk Bersama-sama Mengadakan Perjamuan ini Terima kasih Bapak Walaupun kami Sebenarnya Tidak layak Tapi Engkau Melayakkan kami Walaupun kami Sebenarnya Masih Tidak Bersih Tapi Engkau Telah Membersihkan Kami Terima kasih Bapak Terima kasih Walaupun Engkau Sebenarnya Tidak Bisa Menerima Apa Yang Kami Lakukan Tapi Melalui Pengampunan Dosa Yang Telah Diberikan Melalui Tuhan Yesus Kristus Maka Kami Dikuduskan Bapak Ajarkan Kami Untuk Terus Memberi Syukur Kepada Engkau Kami Ingin Berdoa Dan Bersama-sama Dengan Orang-orang Kristen Yang Lain Yang Mengadakan Perjamuan Pada Hari Ini Supaya Bisa Meninggikan Dan Memuliakan Namamu Dalam Segala Apa Yang Kami Lakukan Ajarkan Kami Untuk Menjadi Saksi-saksimu Yang Baik Supaya Orang Lain Bisa Yang Orang Lain Yang Belum Mengenal Engkau Bisa Mau Mengenal Engkau Dan Mau Mempunyai Hubungan Dengan Engkau Dan Mau Menerima Apa Yang Kau Telah Berikan Secara Cuma Cuma Yaitu Kehidupan Yang Kekal Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Panjatkan Doa Ini Dalam Nama Anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kami Amin Saudara Saudara Pada Waktu Ia Diserahkan Pada Malam Hari Yesus Mengambil Roti Dan Sesudah Ia Mengucap Syukur Ia Memecah Mecahkan Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Untuk Kalian Lakukan Ini Untuk Mengenang Aku Dengan Cara Yang Sama Ia Mengambil Cawan Setelah Ia Makan Dan Berkata Cawan Cawan Ini Adalah Perjanjian Baru Dalam Darahku Lakukan Ini Untuk Mengenang Aku Dengan Melakukan Perintah Tuhan Kepada Kita Untuk Mengingat Apa Yang Ia Lakukan Bagi Kita Kita Juga Menanti Dengan Penuh Pengharapan Kedatangannya Yang Kedua Kalinya Tuhan Allah Kami Curahkanlah Roh Kudusmu Sehingga Kami Mengalami Persekutuan Khusus Dengan Tuhan Yesus Dengan Memakan Roti Dan Minum Anggur Sebagai Tubuh Dan Darah Tuhan Yesus Semoga Kami Dan Semua Orang Kudus Dipersatukan Dengan Kristus Dan Tetap Setia Dalam Pengharapan Dan Kasih Himpunkan Semua Gerejamu Ya Tuhan Kedalam Kemuliaan Kerajaan Kami Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara Ambillah Makan Ingat Dan Percayalah Bahwa Tubuh Tuhan 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 Yesus Kristus Telah Diberikan Untuk Pengampunan Semua Dari Pengampunan Sempurna Dari Semua Dosa Kita Saudara-saudara Ambil 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 Minum Minum Ingat Dan Percayalah Bahwa Darah Tuhan Yesus Kita Kristus Terima Terima kasih Mari kita berdoa Sekali lagi Bapak Kami ingin menaikan Ucapan syukur Kepada engkau Kami diberikan kesempatan Untuk bersama-sama Mengadakan perjamuan kudus ini Ingatkan kami Bapak Bahwa Dari pengorbananmu Kami telah dikuduskan Ingatkan kami Bapak Semua ini engkau lakukan Untuk Kebaikan kami Juga ajarkan kami Untuk mau menjadi saluran berkat Supaya semua orang Yang melihat kami Tidak memuji kami Tapi memuji Nama engkau Dan mau Mereka mau Mempunyai hubungan Dengan engkau Terima kasih Bapak Kami panjatkan doa ini Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara Sebelum kita Mengakhiri Kebaktian ini Marilah kita Menyanyikan lagu Ku berbahagia Bahagia Terima kasih. 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 Terima kasih.